Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta, Sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Kembali lagi di ulasan alur cerita dari Sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Yang dimana kali ini Abimana yang mencoba untuk mendekati Sarah Namun tentu saja itu adalah sebuah balas dendam yang akan dia lakukan kepada Sarah ya guys Namun tentu saja hal ini pun membuat Kinanti merasa sakit hati dan tentunya merasa dihianati oleh Abimana Terlebih lagi pada waktu dulu Abimana ingin menikahi si Sarah ini ya guys Kinanti pun yang mengetahui akan hal tersebut Membuat Kinanti nampak begitu terpukul dia tidak menyangka jika Abimana akan melakukan hal itu Walaupun dirinya dan Abimana belum sama-sama saling mencintai Namun tentu saja pernikahan mereka pun tidak ingin dihianati ataupun didustai dengan rasa perselingkuhan Kinan yang salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Abimana Langsung saja keluar ketika dirinya akan membeli sebuah kek untuk Abimana ya guys Karena Abimana sangat begitu menyukai kue yang selalu Kinan berikan Namun karena melihat Abimana tengah berduaan bersama dengan Sarah dia pun langsung berlari Dan tentunya langsung masuk ke dalam mobil lagi karena dia ingin pulang Disini David pun tentu saja sangat begitu panik dan juga bingung Apa yang menyebabkan Kinanti tiba-tiba langsung mengajak dirinya kembali ke rumah ya guys Namun tentu saja David disini pun bertanya seperti itu dan Kinan tidak menjawab jika dia melihat Abimana bersama dengan si Sarah Dia mengatakan bahwa dirinya sangat begitu pusing dan juga sakit kepala hingga memutuskan untuk kembali David juga yang tidak pernah mencurigai satu sama lainnya ya guys Dia pun meneruti apa yang dikatakan oleh Kinanti Dan akhirnya David pun mengantarkan Kinanti untuk kembali ke rumahnya Namun tentu saja sesampainya di rumah Kinan pun mengetahui ya guys Bahwa telah terjadi sesuatu di rumahnya yang dimana rumah Abimana hampir saja kebobolan oleh maling ya guys Dan disitu Sapa pun mengalami babak belur Di sisi lain Abimana pun yang tidak mengetahui jika rumahnya kebobolan dia malah asik Mengerjai si Sarah dan mengatakan jika dirinya akan melanjutkan hubungan bersama dengan Sarah ke jenjang yang lebih serius Hingga dirinya lupa bahwa Kinan telah mengetahui tentang dirinya bersama dengan Sarah Nah sebat Mimin kira-kira apa yang akan terjadi lagi Saksikan terus ulasan dari alur cerita dari sinetron terpaksa menikah hitungan muda yang Mimin bawakan setiap harinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh